Pemirsa, calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, bersilaturahmi dengan awak media di Warkop Jurnalis, Medan Sumatera Utara. Sementara rivalnya, Bobi Nasution, bertemu dengan para alum di kampus IPB. Calon wali kota Medan nomor urut 1, Ahyar Nasution, bersilaturahmi dengan para wartawan di Warung Bobi Jurnalis, Jalan Haji Agusali, Medan Sumatera Utara. Agian memaparkan secara gamblang misinya untuk membangun kota Medan, serta melanjutkan semua pekerjaan yang masih tertunda di masa jabatannya menjadi PLT wali kota Medan. Di antaranya mengatasi banjir dan berjanji akan membuat kota Medan menjadi lebih maju. Calon wali kota yang berpasangan dengan Salman Al-Farisi ini yakin menang dalam pemilihan wali kota Medan. Sementara itu, calon wali kota Medan nomor urut 2, Bobi Nasution, bertemu dengan alumni Institut Pertanian Bogor atau IPB di kota Medan. IPB merupakan tempat Bobi bersama istrinya, Kahyang Ayu, menuntut ilmu. Kepada Bobi Nasution, alumni IPB menyatakan bidang pertanian kota Medan saat ini masih lemah. Meski tidak memiliki lahan yang luas, seharusnya pemerintah kota bisa menggencut masyarakat untuk memanfaatkan lahan perkarangan rumah ataupun bantaran sungai untuk jadi lahan produktif pertanian. Bobi Nasution berjanji akan membuat program pertanian perkotaan untuk meningkatkan pangan di kota Medan. Dari Medan Sumatera Utara, Aminur Rashid, Said Ilham, INews, melaporkan. Ya, pemirsa lima warga bernama Tuhan terdaftar dalam DPT Pilkada Jember, Jawa Timur. Mereka memiliki alamat berbeda sesuai KTP dan dinyatakan sah ikut dalam pencoblosan. Lima warga bernama Tuhan menjadi pemilih dalam Pilkada Jember yang namanya tertera pada data KPU tahun ini. Kelima nama Tuhan tersebut berasal dari Kecamatan Balung, Kencong, Arjasa, Patrang, dan Sumber Baru. Kelima Tuhan ini akan mencoblos di lima TPS yang berbeda. KPU Jember memastikan lima nama Tuhan tersebut memang masuk dalam DPT Pilkada tahun ini. Kemarin ada beberapa nama yang disitu namanya Tuhan. Dan nama Tuhan itu adalah terbagi di beberapa daerah yang ada. Yaitu di Kecamatan Balung, ada Kecamatan Kencong, juga ada Kecamatan Arjasa, dan ada Kecamatan Patrang, dan Sumber Baru. Salah satu warga bernama Tuhan beralamat di Patrang, Jember yang bekerja sebagai petani dan pembuat kandang ayam. Ia mengaku sudah mengikuti pencoblosan sejak 20 tahun silam. Sejak lahir ya, gimana Pak? Nyoblos? Sering? Berapa tahun Pak? Oh ya. Dari Jember Jawa Timur, Babang Sugiarto, AY News melaporkan.